Isu kemiskinan tidak bisa lepas dari soal ketimpangan sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus, kemiskinan dipengaruhi oleh ketimpangan distribusi ekonomi, baik secara struktural maupun natural. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS yang dirilis bulan Mei 2017 lalu, kenaikan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang, atau 10,70 persen pada bulan Maret 2017. Jumlah ini bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan dengan bulan September 2016 yang hanya 27,76 juta orang, atau setara dengan 10,64 persen. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan, pemerintah berkomitmen terus mengoptimalisasi kualitas belanja negara sebagai stimulus pembangunan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Di dalam mengoptimalkan kualitas penyerapan belanja kementerian negara dan lembaga, tidak hanya pada pesaran realisasi, tetapi mengutamakan dampaknya ke masyarakat, khususnya belanja modal, agar dapat menjadi stimulus, percumbuhan ekonomi, dan mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam setiap kunjungannya ke berbagai wilayah di Indonesia, Ketua Mumpartai Perindu, Haritanus Sudibyo selalu menegaskan pentingnya keberpihakan penuh terhadap masyarakat kecil. Kesenjangan sosial harus diatasi, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Yang terutama itu bagaimana memberdayakan, membuat masyarakat ekonomi lemah itu produktif, sehingga mereka bisa mandiri, intinya kesenjangan ini harus diatasi cepat. Itu tugas pertama, artinya harus ada keberpihakan, bagaimana membantu mereka, bagaimana mengemong mereka, supaya mereka bisa cepat berkembang. Kemudian pendidikan harus ditingkatkan, karena pendidikan itu penting. Kepedulian Partai Perindu terhadap masyarakat kecil sebagai upaya untuk mensejahterakan Indonesia, semakin meningkatkan elektabilitas Perindu secara nasional. Sosok cerdas dan modern ketua mempartai Perindu, Haritanus Sudibyo menjadi semakin dicintai masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan.